Salam, kembali lagi di dalam renungan iman Untuk membangkitkan iman kita tentunya Dalam umat Kristiani Sebelumnya kita berdoa Tuhan Terima kasih berkati kami, setiap kami Untuk kami boleh diberkati oleh firmanmu Ditegukan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus Kristus Amin Empat keuntungan berkomunitas Karena Tuhan ingin kita berkomunitas Seperti Jitro Mertua Musa memperingatkan Musa untuk berkomunitas Ada 150, ada 10 orang Nah, silahkan Empat keuntungan yang pertama adalah Di dalam 1 Thessalonica 2 ayat 8 Disitu keuntungannya adalah Dapat berbagi Atau Saling berbagi Bisa membagikan Bisa dibagi Apanya Waktunya, berkatnya Talentanya, ilmunya Berbagi Tuhan mengajarkan Di dalam komunitas itu Saling berbagi Di dalam 1 Thessalonica 2 ayat 8 Karena Berbagi itu adalah Indah sekali Alangkah baiknya Semuanya untuk bisa berbagi Dengan Kelebihan Ataupun Kekurangan Tapi bisa berbagi Kita lanjut Keuntungan yang kedua Adalah Belajar Dan bertekun Di dalam Kisah 2 Ayat 41 Sampai 42 Nah Belajar bertekun 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 Mendapatkan Pengajaran Dan Mendapatkan Belajar Mengajar Dan diajar Dapat Diajar Dan dapat Mengajar Nah Ini keuntungan yang kedua Yang pertama tadi berbagi Bisa berbagi Bisa dibagi Bisa diajar Bisa belajar Yang kedua Haleluya Luar biasa Nah Di dalam komunitas itu Yaitu saling mengajar Di dalam komunitas itu Saling belajar Ilmu apa saja Pirman Tuhan Dan sebagainya Kesaksian Demi kesaksian Tentang usaha Tentang mendidik anak Dan sebagainya Tentang bisnis Nah Keuntungan yang keempat Di dalam komunitas Bisa Pamilii Altar Komunika Komuniti Of love Komunitas Kasih Kelompok Sel Dapat Nasihat Dapat Teguran Menasihati Dan dinasihati Amsal 15 Ayat 31 Luar biasa Nah disinilah Di dalam komunitas itu Kita saling mengingatkan Kita saling menasihati Dan kita siap Dinasihati Kita saling menegur Dan kita Siap ditegur Menegur Ditegur Dinasihati Menasihati Begitu Luar biasa Ketika kita Masuk di dalam Lingkungan Komunitas Baik Komunitas itu Grup kecil Ataupun grup besar Itu keuntungan Yang ketiga Dapat Nasihat Dan dinasihati Nah Keuntungan Yang keempat Di dalam Komunitas Kasih Atau Kelompok Sel Atau Klub Apapun Di dalam Komunitas Dapat Terpilih Atau Dipilih Terpilih Untuk Melayani Dipilih Untuk Melayani Dipilih Oleh Tuhan Di dalam 1 Petrus 2 S9 Dari gelap Menuju Terang Dari gelap Menuju Terang Saya ulangi Dari gelap Menuju Terang Nah Kita ini Tampak Tuhan Gelap Tapi karena Tuhan Hati kita Diterangi Karena Tuhan Pikiran kita Diterangi Di dalam Komunitas itu Karena disitu Saling Berbagi Saling Belajar Saling Menasihati Jadi Kita yang Gelap Kita Diterangi Oleh Rekan Rekan Kita Nah Begini Inilah Renungan Firman Tuhan Dengan Empat Keuntungan Berkomunitas Salam Kita berdoa Tuhan Yesus Berkati Ajar kami Bawa kami Untuk Masuk Di dalam Komunitas Kerajaan Surga Supaya Kami Dari kegelapan Dipindahkan Jadi terang Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin